Hamas melancarkan serangan di Tel Aviv pada Senin 8 Januari 2024 menggunakan rentetan solforoket. Selain mengenai bangunan, roket-roket itu pun juga mengenai sekumpulan tentara Israel yang berjaga di wilayah tersebut. Tampak tentara Israel menjerit kesakitan imbas serangan rudal yang melukai tubuhnya. Terlihat ia memukul teman di sampingnya karena sakit yang dirasakannya. Kemudian tampak pula Zionis lainnya yang terluka dan dibantu oleh rekan tentara lainnya. Mereka pun menelamatkan diri dari serangan rudal dan terduduk di calonan hingga di semak-semak. Diketahui imbas serangan itu sejumlah bangunan pun hancur dan kendaraan pun meledak dan terbakar. Sirena di daerah itu pun berbunyi dan menambah ketegangan situasi di wilayah tersebut. Sementara dikutip dari Al-Mayadin, ada pun serangan solforudal itu dilakukan oleh Hamas pada Senin 8 Januari. Dari video yang diunggah oleh Brigade Al-Qasam, tampak rudal diluncurkan saat malam hari. Media Israel melaporkan bahwa delapan roket diluncurkan ke arah Gusden dari jalur Gaza Selatan. Lima di antaranya jatuh ke wilayah tengah. Sirena dipunyikan di 37 lokasi seusai peluncuran roket tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.